Yang kedua soal implementasi ini, yang pertama tadi Pak Menko PMK dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi ya, membagi di daerah Jawa Timur kalau tidak salah atau di tempat yang lain. Nah kemudian Pak Menko Perokonomian, ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko, tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021 ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan Pak Menko sebagai ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, di mana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai 11 Mei, kalau tidak salah 2021 mencapai Rp172,35 triliun. Nah pertanyaan saya adalah apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai ketua pemulihan ekonomi nasional atau tidak? Karena tadi apa yang disampaikan yang melihat Prof. Arief, seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan gitu. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak. Kemudian yang terakhir ini, ini soal masih implementasinya adalah, tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah kemudian, sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Ibu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian Bansos dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir ini, ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslo 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa, Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi Bansos. Tidak, ini dari pemohon, sorry pemohon ya. Saya tangkap itu kemarin dalam persidangan. Nah pertanyaan saya adalah, dalam teknis pembagian Bansos ataupun Pelinsos, Apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini, ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan. Karena dari pemohon baik satu maupun dua, ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden. Hal yang disampaikan oleh Ketua Masjid Hakim, Bapak Yang Mulia Bapak Soeharto, ya kami kira saya sudah menjawab semuanya. Kemudian yang kedua untuk anggota Masjid Hakim, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, mengenai kata penugasan. Kata penugasan ini sesuai dengan perpres nomor 35 tahun 2020 itu tentang Kemenko PMK. Jadi kemudian apa makna dibalik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu Presiden, bukan dalam kapasitas yang lain. Kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara tepat, tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak perdefinisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia, misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Dengan kondisi seperti itu, Presiden bisa menunjuk salah satu menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, yang mulia, sebagian besar malah justru bukan Menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut perpres nomor 35 tadi. Misalnya Menteri Kapolri, misalnya. Kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, yang Menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah ini kami mendapatkan surat perugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari, mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi warna penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian yang mulia yang bisa kami selesai. Mohon izin Pak Ketua. Mohon maaf Prof, saya mendalami berikutnya sedikit. Saya ini sesama guru besar di rangmu dahulu saya hanya saya. Silahkan yang mulia. Saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar Tupo Si. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya. Terima kasih. Lanjut Bapak. Kemudian yang dari yang mulia, mohon maaf, Ibu Eni, yang mulia Ibu Eni Nur Baningsih, mengenai seperti apa resiko secara yang akan terjadi. Dari kami, terutama ke Menko, baik kami Pak Erlangga dan Menko yang lain, dalam setiap suasana krisis, kita mengambil risiko yang paling kecil. Seperti kemarin misalnya COVID, itu kita sudah, kita ada parameter kita dengarkan dari para ahli, dari yang membidangi, kemudian kita mengambil risiko yang terkecil. Begitu juga dalam kaitan dengan El Nino. Rawan pangan El Nino ini kita mengambil, tidak mau mengambil risiko, karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal. Misalnya, di dalam memberikan bantuan pangan melalui Bapak Nas misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu 22 juta. 22 juta keluarga penerimaan maaf, itu kalau dihitung karena perkeluarga rata-rata di Indonesia itu sekitar 4,71 anggota keluarga perkeluarga miskin, maka yang tercover, terliput oleh 22 juta kepala penerimaan maaf itu bisa mencapai 80 juta, bahkan 90 juta. Tetapi dari itu, kan sebetulnya hanya sekitar 4 juta kepala keluarga saja, karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah. Mungkin dari 22 juta kepala keluarga ini ada yang melakukan terjadi exclusion error, yang mestinya tidak perlu dibantu. Nah inilah kadang-kadang perhitungan yang memang sulit untuk dihindari. Tetapi kita harus mengambil keputusan, tidak perlu tidak berani memambil risiko yang terjelek. Seperti COVID kemarin misalnya, yang mulia, untuk data DTKS, karena kemarin suasana sudah mengalami anomali, maka kita tidak gunakan DTKS. Tapi kita langsung mengambil data kemiskinan itu dari bawah, mulai dari RTEW, dari kepala-kepala desa, yang menurut prosedur mesti harus diverifikasi di nekat kabupaten, kita potong. Yang penting harus segera diturunkan bantuan-bantuan, agar suasana COVID yang sangat, perubahannya sangat drastis itu bisa disetakan. Ini contoh bagaimana kami mengambil standar yang paling tidak berisiko, daripada kita terus saja tidak mau mengambil risiko yang dengan catatan, terus saja terukur dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian untuk Pak Asrul Sani, yang mulia, yang mulia, mohon maaf Pak Arusani, tentang Perpres 63 2017. Perpres 63 2017, kalau kita lihat kepala judul Perpresnya, ini kan sebetulnya percepatan transformasi dari pembayaran tunai menuju ke non-tunai, dalam rangka untuk transformasi ekonomi inklusif, inklusif keuangan, inklusif keuangan. Dan itu terjadi tahun 17-18, saya belum menjadi Menko. Saya waktu itu menjadi Mendikbud, sehingga saya relatif tahu asbabulwurudnya. Jadi asbabulwurud dari Perpres ini adalah Presiden mengendaki agar segera terjadi percepatan inklusif keuangan. Kebetulan waktu itu saya menjadi Mendikbud, dan saya harus mengelola kartu insya pintar. Waktu itu masih dalam bentuk kartu, kartu yang tidak berfungsi, kecuali yang sebagai tanda bahwa dia perlima kartu insya pintar. Waktu itu saya ingat betul, dengan perintah ini kemudian kami batalkan kartu tadi itu. Dan untuk bisa, agar tidak jadi temuan, saya meminta fatwa dari PPKP, bahwa ini kartu ini boleh tidak digunakan. Padahal itu anggarannya cukup besar. Sebaliknya kita ganti menjadi kartu yang sekaligus untuk bisa untuk mengambil dan bisa untuk menabung. Dan itu supaya kita tidak mengeluarkan biaya, waktu itu kami undang semua Himbarat yang mengelola KIP, untuk bagaimana supaya kita tidak kena tarif untuk membuat kartu itu. Kemudian ada kesepakatan, dia mau asal uangnya yang masuk ditahan satu bulan dulu. Satu bulan ditahan sebagai bentuk ganti dari biaya untuk membuat kartu itu. Jadi kesimpulannya yang mulia, perpres ini menurut saya sekarang sudah tidak berlaku. Karena itu saya jujur dengan tulur menyampaikan, saya belum pernah menggunakan perpres ini. Karena sekarang inklusi bahan sosial sudah semua, sudah tanpa cashless semua. Baik ada di Kemensos, maupun di KIP, maupun di tempat lain. Sekarang itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian, sekitar dari Yang Mulia Bapak Guntur Hamliah, tidak ada yang terkait langsung, kecuali tadi perpres yang sudah kami jawab. Kemudian Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, kami mohon maaf, mungkin kami kurang bisa menangkap yang dimasuk, karena puasa-puasa ini. Kalau dalam teori administrasi publik itu kan ada namanya eksternalitas negatif. Negatif eksternality. Jadi seorang pejabat publik, itu kalau dia memasukkan kepentingannya atau ketemikian kelompoknya di dalam kepentingan publik, maka itu telah terjadi eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu bisa intended, memang disengaja, tapi bisa unavoidate, tidak terhindarkan. Misalnya, kalau kita punya baju dinas, mau berakat ke Ngatnor harus melayat dulu saudara kita yang meninggal, tidak mungkin kita ganti baju, karena mau melayat, baru kemudian dinas pakai baju. Itu adalah unavoidate. Begitu juga mungkin karena kecil mobil dinas. Tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul-betul intended, yang disengaja. Dan itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing-masing. Kemudian yang kedua, kenapa eksternalitas negatif itu selalu terjadi? Karena setiap manusia itu pasti punya preferensi, punya preferensi, dan punya tendensi. Pasti punya mempilihan, dan punya kecenderungan. Dan itu tidak harus melalui akal sehat. Karena pengetahuan manusia itu ada dua, ada yang sepatnya a priori, dan a posteriori. Pengetahuan a priori tanpa diperoleh harus dengan wali pengalaman. Itu cukup dari naluri, insting, bahkan mungkin fisik. Bisa juga bisikan makhluk halus. Sehingga seseorang itu tidak mungkin, tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral, 100 persen, itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong. Karena pada dasarnya manusia itu, ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi. Tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Saya kira itu, mohon maaf, mungkin kalau kurang tepat. Dan intinya kami ingin menastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik, tidak mengembang amanah, termasuk soal Bansos ini, kami berusaha betul untuk meminalimisir kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu. Kalau ada yang unavoidy, itulah yang memang jadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan. Karena kita sebagai manusia, pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Untuk yang lain, saya kira nanti Pak Menko Ekonomi, dan Bu Menteri Keuangan, dan juga Bu Risma. Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden, itu kan bukan sekarang saja. ya itu memang salah satu pola kemimpinan beliau. Saya sangat paham, karena saya pernah mendampingi satu perbedaan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan. Dan Bapak Presiden, itu selalu menekankan pentingnya segera berlanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November, bahkan September. Sehingga pada Januari, sudah kick off semua program, termasuk Bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari Bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 10.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta. keluarga berima manfaat. Taruh 40 titik, itu taruhlah 2.000. Satu titik. Berapa? Kanannya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa membangari seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya satu titik, bisa sampai lima titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis, sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau belum berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya, bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari lima titik. Menurut saya, kalau ada daerah, kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar, di situ banyak proyek kemalahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin saya sampaikan, terlalu muskil, kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simulat membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, sebentar. Saya sedikit juga. Iya Pak Muhajir, terakhir yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan 22 juta yang lebih KPM yang adanya surat dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Bulog itu. Ini tadi kan pertanyaan saya adalah, siapa ini yang mengeksekusi Pak? Sampai ke tingkat penerima ini. Kemudian yang kedua, ini kan apakah betul ini sebenarnya pengejauhan tahan dari El Nino tadi? Yang koron kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya November itu sudah selesai. Tapi tadi Ibu Menteri kan mengatakan bahwa ini dari BRIN dan dari BMKG mengatakan bahwa ini masih perlu ada mitigasi perpanjangan. Nah, apakah itu aktualisasinya? Kalau iya, kemudian siapa sih sebenarnya yang Bapak yang mengeksekusi itu di tingkat bawah? Atau kenapa sebentar? Kenapa tidak itu kemudian di-deliver ke Ibu Kementerian Sosial? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail bisa Pak Mentro Menko Ekonomi dan Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Risma. Benar Yang Mulia, jadi 22.04.000 itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan. Dan itu adalah di bawah Bapak Nas. Datanya menggunakan data P3KE yang ada pada kami yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah hasil data triangulasi yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data kemudian kita kita lakukan penyampadanan dan pengendigresian dan penyampanan dana. Kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pen supply-nya adalah bulog. Jadi penyedia komoditasnya bulog kemudian yang menyalurkan adalah Bapak Nas. Tunggu saja Bapak Nas menggandeng transporter-transporter yang untuk bisa mengantar beras itu ke sasaran ke sasaran demikian yang mulia baik saya Radisaputro Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PITV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Kompas TV Kompas TV